Kekir macu, arah-ara. Siswa SMP Negeri di Jember ini berinisial MA. Warga Kecamatan Bangsal Sari Jember yang digelandang aparat kepolisian rasa Jember usai melakukan pembegalan motor milik temannya berinisial RH. Pelaku nekat membegal motor temannya itu dengan berpura-pura meminta tolong mengantarkan ke sebuah tempat usai pulang sekolah. Saat diboncing motor temannya itulah, tiba-tiba pelaku menusuk bagian punggung dan perut korban hingga terkapar kemudian membawa kabur sepeda motor metik milik korban. Sayangnya aksi anak SMP itu diketahui warga dan warga pun langsung melaporkan kepada polisi dan kemudian polisi dapat mengamankan pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita seragam sekolah, pisau dan sepeda motor pelaku. Menurut Kapol Rek Jember, pelaku yang dikenal nakal dan membolos hingga 4 bulan ini kerap membuat onar di sekolah. Pada hari ini, Polsek Bangsal Sari, Polres Jember mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan. Mengamankan pelaku begal. Diancam dengan pidana penjara, 9 tahun penjara, dengan jeratan pasal 365 ayat 1, yaitu barang siapa melakukan pencurian dengan melakukan kekerasan. Kronologisnya adalah di mana tersangka dengan korban ini adalah kawan. Memang untuk tersangka sudah dikenal cukup nakal, sudah 4 bulan tidak bersekolah. Kemudian yang bersangkutan modusnya adalah minta tolong korban untuk mengantarkan ke sungai. Jaraknya kurang lebih 100 meter daripada posisinya saat itu. Pada saat berboncengan, di mana korban berada di depan mengendarai sepeda motor, tersangka ada di belakang, itu tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya dari rumah untuk melukai korban, sehingga korban merasa kesakitan, turun kendaraan, dan berlari. Sedangkan tersangka bisa menguasai motornya, dan niatnya adalah membawa lari motornya untuk memiliki dan untuk dijualkan kepada salah satu rekannya. Karena pelaku masih anak-anak, polisi akan berkoordinasi dengan bapak dan orang tua, pelaku dan korban, terkait hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tersebut. Karena pelaku tetap akan diperlakukan peradilan anak. Dari Mapolres, Jember Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!